Halo kes, selamat datang kembali di channel saya lagi Budi Kalong 57, ulapohonya Like, send, share Tetap semangat, selamat, selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya, kali ini kita kedatangan tamu lagi ya, Honda CS1 Nah ini kendalanya, katanya motor, susah hidup Terus katanya radiator, nyembur ya Begitu dibuka tutupnya, dihidupin mesinnya, katanya nyembur-nyembur ya Oke, kira-kira apa yang menyebabkan si radiator nyembur-nyembur ya Apa bisa dari sil water pump, ataupun memang dari kebocoran parking head ya Atau mungkin ada kebocoran-kebocoran yang lain Oke, sambil simak terus, silahkan yang baru mampir di channel Budi Kalong 57 Silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya Oke, sekarang langsung aja kita cek unit motornya Coba sekarang kita cek dulu dari air radiatornya ya Nah ini ternyata air radiator kosong sama sekali ya Nah kita coba tes aja Karena untuk pengetesan ya, kita gunakan air biasa aja gak apa-apa ya Nanti kalau sudah normal baru pakai pulen ya Karena kalau air biasa bisa menimbulkan korosi ya Atau karat-karat di blok Oke, nah ini memang benar-benar kosong ya Lumayan banyak ya isinya Ini ya Ya hampir Kayaknya kurang lebih bisa 600 literan ya Eh, 600 liter, 600 mili Oke, coba kita hidupkan mesinnya ya Seperti apa kondisinya Terima kasih telah menonton! 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 kemungkinan besar ada kebocoran di bagian antara blok seher dengan head slidernya ya bisa dari ketidakrataan blok sehernya ataupun headnya atau bisa juga jadi dari pakai headnya ya yang udah mulai rusak atau kurang bagus sekarang coba kita cek dari businya ya seperti apa kondisi businya nah ini ternyata dari businya ada seperti basah-basah air ya jadi mau nggak mau harus kita bongkar head silindernya live it like everyday later day not okay all I want and I pray all I need are some better day fuck me I'm looking in the mirror so foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so I'ma just get by and everything see you in the next life have to be a better me I don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me I just feel weight pushing on my chest and squeeze till I suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate living life everyday late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days yeah all I need are some better days cause all I want and I pray I believe in the better days yeah I'm kinda stuck between a rock and a hard place do I work hard or live at my pace you're only young once yeah that's all great but I also want a future where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy how to get there hmm glad that you asked me I think it's different for everyone some of us are some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done cause there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want living life everyday late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days yeah all I need are some better days cause all I want and I pray I believe in the better days living life everyday late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days yeah all I need are some better days cause all I want and I pray I believe in the better days living life everyday late at night not okay all I want and I pray all I need Terima kasih. 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 Tadi ada sedikit luka yang sedikit dalam. Akhirnya kita pakai sealant saja ya. Sebenarnya kalau kondisi block masih bagus semua nggak usah pakai sealant seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton! 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 Nah, Ugh! Terima kasih sudah menonton! Udah kering ya Berarti udah normal Gak ada air masuk ke ruang bakar Kesini Kesini ke bapak Sejujurnya ada munduran Ingin ke bapak juga Oke ya Jadi permasalahan Kemarin nyembur Begitu pertama diselah juga Air langsung nyembur ya Ternyata permasalahannya Dari packing heat Sama kondisi Heatnya ya Udah rada gelombang tadi Makanya di scrub manual Menggunakan amplas ya Sekarang udah normal kembali Busi juga kering ya Gak ada tanda-tanda busi basah Kena air Oke Terima kasih Mudah-mudahan apa yang saya share Selalu bermanfaat Buat dulur-dulur biker semua Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax